Kembali lagi di channel Cisar 73 Apa kabar para pecinta catur? Semoga selalu baik-baik saja Partai catur ini mempertemukan antara Liu Wenze melawan Jian Hein Doner Partai catur ini berlangsung pada tahun 1978 Langsung saja pada permainannya Pada partai catur kali ini Liu Wenze dari China memegang bidak putih Memulai permainan dengan mendorong peonnya ke E4 Dibalas oleh hitam, peon maju ke D6 Putih lalu mendorong peon ke D4 Mencoba menguasai pusat permainan Lalu hitam, kudanya melangkah ke F6 Mengancam peon putih Putih meresponnya dengan kuda ke C3 Guna melindungi peonnya dari ancaman kuda hitam Hitam, peon maju ke G6 Putih, gajah terang melangkah ke E2 Hitam, gajah gelapnya ke G7 Fian setu gajah Putih, peon maju ke G4 Hitam, peon maju ke H6 Putih, peon maju ke H3 Hitam, peon maju ke C5 Menantang peon putih Putih meresponnya dengan peon maju ke D5 Menolak tantangan dari hitam Lalu hitam selanjutnya melakukan rokardia pendek Guna mengamankan rajanya Putih, peon maju ke H4 Hitam, peon maju ke D6 Kembali menantang peon putih Putih meresponnya dengan peon maju ke G5 Mengancam kuda hitam Langsung dijawab oleh hitam dengan peon pukul peon Dan Leeu Wens, peon pukul peon Sekaligus tetap menyerang kuda hitam Di sini, kuda hitam menghindar ke E8 Putih, menterinya melangkah ke D3 Hitam, peon pukul peon Dan putih, kuda pukul peon Hitam, kudanya melangkah ke C6 Putih, menterinya bergeser ke G3 Lalu hitam, gejah terangnya melangkah ke E6 Leeu Wens, menterinya melangkah ke H4 Guna, skagmat, menteri di H7 Melihat situasi yang sangat mencekam ini Hitam meresponnya dengan mendorong peonnya maju ke F5 Guna memberi ruang kepada rajanya dari ancaman skagmat Leeu Wens Lalu selanjutnya, Leeu Wens mendorong menterinya ke H7 Dan skagmat Hitam, rajanya melarikan diri ke F7 Putih, lalu membuat keputusan yang sangat mengejutkan Yaitu, menteri pukul peon di G6 Dan skagmat Langsung saja hitam, rajanya pukul menteri putih Pengorban menteri dari Leeu Wens Lalu selanjutnya putih, gejah terangnya melangkah ke H5 Dan skagmat Tidak ada pilihan lain dari hitam selain Rajanya melarikan diri ke H7 Lalu putih, gejahnya melangkah ke F7 Dan discover skag Hitam meresponnya dengan gejah gelapnya ke H6 Guna menutup skag dari Leeu Wens Lalu putih, gejah maju ke G6 Dan skagmat Hitam, rajanya menghindar ke G7 Putih, gejah pukul gejah Dan skagmat Setelah Leeu Wens memukul gejah hitam Hitam memutuskan untuk menyerah Apabila permainan tetap saja dilanjutkan Maka raja hitam hanya bisa melarikan diri ke H8 Dan putih, gejah ke G7 Double skag Hitam, raja pukul gejah Lalu Leeu Wens Benteng maju ke H7 Dan skagmat Sungguh partai catur dari Cina Yang sangat-sangat fantastis Dan memaksa lawannya untuk menyerah Demikian video catur kali ini Terima kasih dan sampai jumpa di video-video catur selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih